Kebangkitan Kristus membawa dampak positif. Apa dampak positif kita? Kekuatan dan keteguhan. Kenapa kekuatan dan keteguhan? Kalau Yesus sudah bangkit, apalagi yang harus saya takutkan? Betul Covid ini menakutkan. Betul ribuan orang sudah mati. Tapi sebenarnya saya kasih dalam Tuhan, Yesus dari mati sudah hidup. Berarti saya hanya ada pada sebuah kesimpulan. Apa saja yang Yesus mau pasti jadi. Apa saja yang Yesus tidak mau tidak akan jadi. Makanya Daud berkata begini, melewati lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Hidup Kristus bukan berarti tidak menghadapi lembah kekelaman. Tetapi tidak takut bahaya. Karena kita tahu gada dan tongkat Tuhan menyertai kita yang sudah katakan amin. Berarti jelas, kuasa kebangkitan Kristus bukan membuat semuanya beres. Tapi memberi keteguhan dan kekuatan. Sehingga kita berkata, aku kuat karena Kristus dekat. Dia bukan hanya Tuhan yang tinggal di sorga. Tapi dia bangkit, dia kalahkan maut. Dia bersama dengan kita Allah Emmanuel. Yang memberi kepastian. Melewati air kita tidak akan dihanyutkannya. Melalui api kita tidak akan dihanguskannya. Tuhan yang beri kemenangan gila gemilang buat kita yang sudah katakan amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.